Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Wa ala alihi wa ashamihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa rahimahni wa rahimahkumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Masa'il Jahiliyah. Kita masuk pada pembahasan yang ke-42 dari Masa'il Jahiliyah. Yaitu asyirku fil mulki kakau lil majus. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad itu syirik dalam hal kerajaan. Seperti perkataan arah majusi. Pembahasan diantara kesempurnaan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah pemilik kerajaan sekaligus Allah raja sang pemilik dan pemilik yang merajai. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dan apa yang ada diantara keduanya. Dan semua yang ada di bawah tanah semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang berserikat dalam kepemilikan. Dan tidak ada yang berserikat di dalam kerajaan. Allah adalah raja yang tunggal. Sebagaimana Allah adalah pencipta yang tunggal. Adapun semua para raja di dunia ini. Hanyalah orang-orang Allah berikan pinjaman kerajaan. Allah yang mengangkat dan Allah yang merendahkan. Allah yang mengangkat dan Allah yang menurunkan. Para penguasa di kalangan manusia. Jika Allah menginginkan seorang menjadi seorang penguasa. Tidak ada seorang yang bisa menghalangi. Dan jika Allah ingin menurunkan. Seseorang dari kekuasaannya. Tidak pula ada orang yang bisa menahannya. Kekuasaan total dan mutlak hanya di tangan Allah ta'ala. Biyadihil mulk. Di tangannya lah kerajaan. Kerajaan langit. Kerajaan bumi. Dan semua yang ada di langsung selesai. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan bahwa Ada penguasa salin Allah ta'ala. Ada pemilik kerajaan salin Allah ta'ala. Adalah kesyirikan dalam hal rububiyah. Dan tentu seperti ini lebih jelek. Dibandingkan dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka mengakui dan meyakini tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ditanyakan kepada mereka. Ketika ditanyakan siapa mencipta halang dan bumi. Pasti mereka akan mengatakan Allah ta'ala. Ketika ditanyakan siapa yang mengatur semua urusan yang ada ini. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Artinya orang-orang jahiliyah. Mengakui tentang kerajaan. Dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun diantara. Manusia yang mereka berkeyakinan adanya dua. Adanya yang berserikat dalam kerajaan Allah ta'ala. Seperti orang ramah jusi. Yang mengatakan ada. Tuhan. Terang ada Tuhan gelap. Tuhan terang yang menciptakan kebaikan. Tuhan gelap yang menciptakan keburukan. Masih-masih memiliki kekuasaan sendiri-sendiri. Ini tentu bertentangan dengan akal dan fitrah. Dan ajaran dan ajaran orang ramah jusi. Bertentangan dengan akal dan fitrah. Bukan hanya dalam hal etiqatnya saja. Dalam hal hukum atau syariat. Yang diakininya bertentangan dengan fitrah. Apa itu diantara keyakinan orang ramah jusi? Membolehkan menikahi mahrum. Membolehkan menikah dengan mahrum. Mahrum dalam agama kita ini orang yang mereka diharamkan untuk dinikahi. Orang-orang yang mereka diharamkan untuk dinikahi. Dan terhadap diatur dalam agama kita. Siapa saja yang termasuk dalam hal mahrum. Termasuk diantara ajaran orang ramah jusi adalah. Berserikatnya manusia dalam hal harta dan wanita. Ini harta tidak ada hak pribadi di sana. Hak berserikat. Demikian pula wanita. Orang bisa memiliki bersama. Tentu ini juga merupakan ajaran yang menyelisih akal dan fitrah. Bagaimana orang tidak bisa memiliki harta pribadi. Sedangkan dia bekerja. Dia berbuat. Dia mengusahakan memiliki sesuatu. Islam. Mengajarkan para kita. Bahwa seorang bisa memiliki. Secara pribadi. Harta yang dicarinya. Bahkan Islam mengajarkan. Tidak boleh kita. Melakukan kebaliman berkaitan masalah harta. Walatakulu amwalakum bainakum bil bautil. Jangan kalian memahakkan harta kalian dengan cara yang bautil. Akan tapi Islam. Tidak kemudian serta-merta. Membebaskan seluas-luasnya kepemilikan harta. Islam mengajarkan ada kewajiban sosial. Yang Allah wajibkan para kita. Ada kewajiban zakat. Kewajiban mengeluarkan sebagian harta dia. Islam sangat menganjurkan saudara. Beramal sosial. Ada yang wajib. Ada yang sunnah. Apalagi berkaitan masalah wanita. Berkaitan kehormatan seorang wanita. Islam sangat melindungi wanita. Islam sangat menjaga wanita. Islam sangat menjaga kesucian wanita. Sehingga wanita betul-betul. Dijaga sedemikian rupa dalam agama kita. Jangan sampai menjadi ajang pelecehan para laki-laki dung belang. Dari mulai cara berpakaian. Agar menutup aurat. Seluruh tubuhnya. Ulama ikhbilaf apakah mukanya wajib atau tidak. Yang jelas menutup aurat. Seluruh tubuh. Selanjutnya mengambil yang tidak wajib. Kecuali wajah dan telapak tangan. Islam. Tidak memperlihkan wanita keluar sendirian. Hendaknya dengan makhrum. Pergian dengan makhrum. Ini semuanya pelindungan Islam kepada wanita. Memuliakan. Agar wanita tidak menjadi objek pelecehan. Tapi orang-orang yang dungu. Mengatakan hukum tentang wanita dalam agama kita. Penuh dengan kubaliman. Karena mereka tidak tahu tentang adab kehidupan yang mulia. Mereka para pelampias syahwat. Sehingga pelampias dalam Islam. Dianggapnya adalah kubaliman-kubaliman. Yang menerapkan hukum berserikat. Harta. Kemudian. Wanita. Khususnya berikan masalah harta. Adalah di zaman kita. Orang-orang komunis. Tapi sekali lagi tentu ini bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Intinya bahwa Islam menegaskan Allah satu-satunya pemilik rububiyah. Kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah SWT. Dan Islam mengajarkan sesuatu yang sangat sesuai dengan fitrah manusia dan sangat sesuai dengan akal manusia dan sangat menghormati kehidupan dengan yaitu semaksimal mungkin. Islam memberikan syariat demi masalah kehidupan manusia. Dan memberikan yang terbaik untuk manusia. Karena memang syariat Islam datang dari Allah yang ma'adil. Yang maha bijak. Yang maha tau. Sehingga hukum Allah sesuai dengan ilmu Allah yang ilmu Allah tidak terbatas meliputi segala-galanya yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi. Jadi, sehingga terjadi bagaimana semuanya dalam ilmu Allah SWT. Dan syariat ini dibangun dengan ilmu Allah SWT. Syariat Allah penuh dengan hikmah. Bahkan hikmah yang sempurna. Karena yang menurunkan syariat adalah Allah dat yang maha bijak. Yang sempurna sikap bijaknya. Allah dat yang maha adil. Sehingga syariat ini penuh dengan keadilan. Para pemirsa, demikianlah diantara bab yang ke-42. Ini termasuk diantara perkara jahiliah, keyakinan adanya perserikatan dalam kerajaan Allah. Atau perserikat dalam kerajaan Allah SWT. Sebagaimana keadaan atau keyakinan orang-orang majusi. Semoga Allah memberikan taufik nyambar kita. Memahami kehidupan dengan benar. Sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah SWT. Agama yang sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.